Dan momentum satu main ini harus dijadikan sebagai momentum kebangkitan gerakan burung Indonesia. Kawan-kawan buruh dari berbagai macam sektor, dari mulai buruh perkebunan, buruh di pelabuhan-pelabuhan, di transportasi, di pertambangan, di pabrik-pabrik, di gedung-gedung, semua harus melakukan aksi turun ke jalan. Jangan kita juga menitipkan nasib ini kepada orang lain. Kita tidak mau menyerahkan siapa-sapa, tapi mari kita sama-sama kita berjuang. Untuk 1 Mei itu betul-betul kita kepung DKI Jakarta. Di sini ada mahasiswa, ada petani, ada nelayan, dan ada yang lain-lain. Bilangnya tanah pertanian, konferensi tanah pertanian untuk proyek-proyek strategis nasional, filifisasi di bidang pertambangan, kemudian ekspansi perkebunan sawit untuk memenuhi kapital global, itu juga telah merampas tanah petani, merampas perjuangan buruh-tani di banyak tempat di pedesaan. Jadi kalau mahasiswa tidak mau ikut sama buruh, ya bodoh. Ketemu mahasiswa bodoh-bodohnya kamu bodoh. Kamu itu besok ditintas kok, kamu kamu itu mede. Ya, saya itu harus dipastikan dulu. Jadi petani, ya petani loh, kerja juga. Semua kerja. Jadi mede harus menjadi milik bangsa, bukan milik kaum buruh. Jadi gaji 100 juta, 50 juta, 70 juta, udah merasa jadi hebat. Tapi udah keluar dari kelas buruh. Tidak. Mereka itu gajinya besar, begitu ada undang-undang di buslo, bedanya bisa 1 miliar juga pas pesanan gitu lepas. Itu banyak kejadian di kami, banyak lah. Bukan dirayakan dengan cara-cara fiesta. Apa yang mau dirayakan? Pendidikan kita ini sekarang, dalam satu nikah yang sebenarnya Raya ini semakin menderita. Apalagi kaum buruh. Raya sudah dirampok, tanah-tanah raya dirampok, hara-haraya dirampas. Apa dia petani, nelayan, ojol, supir, rangkot. Ya kan, Tuna Wisma turun ke jalan. Soal bagaimana asing dan asing dipasilitasi, dan lain sebagainya, dan sebagainya itu terusakan demokrasi, nepotisme oleh regime. Yang berpuasa saat ini, yaitu di bawah kepimpinan Presiden Jokowi Dodo. Maka sasaran kita. Jangan ajak kawan-kawan semuanya untuk mempersiarkan diri beli pada datang kuatan kita. Ada kawan-kawan buruh, gerakan mahasiswa, gerakan sektor lain, termasuk Serikat Rakyat. Secara internal, kami sepakat akan turun di 15 provinsi. Teman-teman pelajar mahasiswa, anak-anak muda, perempuan dan laki-laki, baik yang masih bersekolah, maupun yang sedang menjalankan pendidikannya di universitas. Nelayan-nelayan kita tidak lagi memiliki laut. Mereka dipaksa untuk memberikan, mengalokasikan laut-laut mereka untuk korporasi-korporasi, untuk industri. Yang kemudian membuat ngelayan-nelayan ini tidak lagi mampu di industri perikanan. Anda dipaksa buat bekerja selama 18 jam dalam sehari. Untuk daerah DKI Jakarta, Jawa, Barat, Banten, seluruh rakyat tertindas bagi pelawan seluruh Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore. Konon semua hari ini kami berkumpul di tempat ini perwakilan dari aliasi kerangan buruh Indonesia. Ada beberapa elemen di sini, ada aliasi yang seluruh, ada teman-teman kubrak, ada perwakilan dari LBH Tau Timur, dan ada juga perwakilan dari petani. Nanti kita akan mendengarkan seluruh dan ajakan kepada masing-masing perwakilan ini untuk meng-sukseskan agenda May Day Revolution di Jakarta nanti pada tanggal 1 Mei 2028. Baik, terima kasih kalian selamat sore. Perkenalkan saya Sunarno, Ketua Umum Kasbi, dan juga perwakilan kolektif dari aliasi kerangan buruh bersama rakyat. Beberapa waktu kemarin kami mencoba untuk roadshow dan melakukan konsolidasi dengan berbagai macam serikat-serikat buruh, dan juga termasuk kami bertemu dengan kawan-kawan aliasi aksi serikat buruh. Dalam momentum memperingati May Day 2024, atau aksi hari buruh internasional 1 Mei 2024, kami gerakan buruh akan melakukan aksi turun ke jalan, Karena kami menganggap bahwa situasi saat ini adalah situasi yang krisis demokrasi. Dimana pemilu 2024 telah berlalu dan menyisakan persoalan-persoalan bagi bangsa kita, terkhusus adalah banyaknya kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam proses pemilu, Dan juga dalam terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh rejim Jokowi selama dua periode. Banyak kebijakan yang buruk, sehingga May Day 2024 ini kami menyatakan sebagai May Day yang istimewa. Kaum buruh di seluruh Indonesia harus bangkit untuk melakukan perlawanan terhadap kebijakan oligarki atau rejim Jokowi yang telah membuat kebijakan-kebijakan yang semakin buruk tersebut. Tidak ada kata lain kepada kawan-kawan semua untuk bagaimana kita bisa terus melakukan perjuangan. Dan momentum satu May ini harus dijadikan sebagai momentum kebangkitan gerakan buruk Indonesia. Kita juga menyerukan kepada kelompok gerakan rakyat yang lain, bagaimana ke depan bisa terjadi konsolidasi yang lebih masing lagi. Kawan-kawan buruh dari berbagai macam sektor, dari mulai buruh perkebunan, buruh di pelabuhan-pelabuhan, di transportasi, di pertambangan, di pabrik-pabrik, di gedung-gedung, semua harus melakukan aksi turun ke jalan. Yaitu untuk menghormati perjuangan kaum buruh di masa lalu, yaitu untuk memperjuangkan tentang jam kerja. Jam kerja yang 8 jam hari ini bisa kita nikmati bersama karena perjuangan kaum buruh terdahulu. Oleh karena itu kita harus menghormati dan sekaligus kita harus memperjuangkan hak-hak buruh yang hari ini kemudian banyak dihilangkan atau dikurangi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya k determi dari fikir pekerja, merocotik, penerbangan, di mesin, kesilihatan ini seluruh Indonesia. Oleh karena itulah, maka kami menghibau pembe En nogle, meminta kepada seluruh ambet aserikat, buat seluruh buruh di Indonesia agar turun ke jalan kejutan sehingga Undang-Undang Cipta Kerja bisa kita cabut. Terima kasih, Assalamualaikum Wr Wb Maka harapan satu-satunya YDA itu adalah 1 Mei ini harus Betul-betul harus Kita bisa mengembalikan giro Perjuangan kaum buruh Indonesia Karena apa? Jangan kita juga menitipkan nasib ini Kepada orang lain Kita tidak mau menyerahkan siapa-sapa Tapi mari kita sama-sama Kita berjuang Untuk 1 Mei itu betul-betul Kita kepung DKI Jakarta Yaitu khususnya Banten Jawa Barat Dan DKI ini menjadi Satu Saya tidak mau menyebutkan Siapa Tapi bagian dari rakyat Indonesia Yang hari ini Sudah dicabik-cabik Kedaulatannya Cabik-cabik Keadilannya Maka Mari kita bersatu Karena tanpa persatuan Kita tidak akan bisa Berbuat apa-apa Apa yang tadi Sampaikan oleh Pak Arend Adalah betul bagaimana Serikat pekerjaan Dan serikat buruh Maupun buruh yang tidak berserikat Di sini ada mahasiswa Ada petani Ada nelayan Dan ada yang lain-lain Mari kita bersatu Ada kojol Yang hari ini butuh payung hukum Maka mari kita bersama-sama Jangan hanya persoalan yang miskomunikasi Kita harus Tidak mau bareng Tapi kita harus bersatu Untuk melawan ketidakadilan Melawan pemerintahan Yang jolim ini Maka Tanpa kita bosabasi Pemerintah mau mencabut Undang-undang Omri Buso Atau Pemerintah Atau presiden Yang harus Turun Itu Dari saya Baru kemarin Saya adalah Mendampingi Para nakes Yaitu Bidan-bidan Mereka Yang sudah Mendapatkan SK dan NIK Tapi mereka Juga dibatalkan Ini adalah Mereka adalah Garga terdepan Bagi kaum perempuan Mereka menolong Dua nyawa Sekaligus Tapi hari ini Tidak juga Diberikan penghargaan Yang tinggi Hari ini Betul-betul Pemerintahan Atau Presiden Republik Indonesia Ini Sudah jolim Terhadap rakyatnya Maka dari itu Mari kita bersama-sama Bersatu padu Di tanggal 1 Mei Bukan hanya Kaum perempuan Tapi kaum perempuan Harus bisa menjadi Pempimpin Menjadi Gardet Terdepan Untuk Mayday 2024 Ini Himboan Dari saya Saya sebagai Sunarti Ketua Umum SB92 Mari kita Sama-sama Itulah yang bisa Saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Saya Dewi Kartika Sekretaris Jenderal Konsumsi Pembaruan Agraria Juga mewakili Bimpinan kolektif Dari gerakan buruh Kesama rakyat Gebrak Pada Mayday Tahun ini Kami Dari KPA Dan juga Gebrak Menyerungkan Hari buruh Sebagai hari Kebangkitan Konsolidasi gerakan rakyat Tidak hanya bagi Konfederasi-konfederasi buruh Serikat-serikat buruh Tetapi bagi Gerakan rakyat lainnya Secara khusus Menyerungkan kepada Gerakan reforma agraria Organisasi-organisasi Tani Organisasi-organisasi Melayan Organisasi-organisasi Masyarakat adat Masyarakat agraris Di pedesaan Untuk memperingati Hari Mayday Kenapa Hari Mayday Menjadi penting Untuk diperingati Sebagai hari Kebangkitan gerakan rakyat Tentu karena kita Sudah melakukan Refleksi Evaluasi Terhadap apa yang terjadi Selama 10 tahun terakhir Atau 1 dikade Pemberitaan Jokowi Begitu banyak Tanah-tanah rakyat Tanah-tanah Kautani Yang dilakukan Terjadi perampasan tanah Kenapa ada Perampasan tanah Di pedesaan Karena ada Proses industrialisasi Di pedesaan Tanpa Didahului oleh Proses reform Berbasis agraria Tanpa reforma agraria Yang didahului oleh Proses industrialisasi Berdirinya perusahaan-perusahaan Perkepunan Skala besar Di banyak tempat Telah menghancurkan Kekayaan alam Terjadinya akumulasi Kekayaan modal Kekayaan tanah Yang terakumulasi Kepada kaum-kaum kapital Para pemilik modal Untuk itulah Krisis agraria di pedesaan Juga berimbas Kepada situasi Di perkotaan Dimana Surplus Ketenaga kerjaan Banyak yang berasal Dari proses Krisis di pedesaan Hilangnya tanah pertanian Konferensi tanah pertanian Untuk proyek-proyek strategis nasional Bilisasi Di bidang pertambangan Kemudian ekspansi Perkebunan sawit Untuk memenuhi Kapital global Itu juga telah Merampas Tanah petani Merampas Perjuangan Buru tani Di banyak tempat Di pedesaan Untuk itulah Menurut saya Tidak hanya soal Solidaritas Kalau ngawin Tapi bagi Gerakan reforma agraria Hari buru Adalah bagian Dari perjuangan Gerakan reforma agraria Di seluruh Indonesia Pada medi nanti Organisasi-organisasi tani Organisasi gerakan Reforma agraria Akan turun ke jalan Untuk itu Saya Mewakili KPA Dan gebrak Himbau Mengajak Menyerukan Kepada organisasi tani Untuk ikut Merayakan hari medi Sebagai hari kebangkitan Gerakan rakyat Melakukan konsolidasi Termasuk memastikan Proses Pemerintahan Kedepan Itu tunduk Pada kedaulatan rakyat Tunduk kepada Kedaulatan rakyat Artinya memang Masih menjadi pekerjaan rumah Bagaimana reforma agraria sejati Bisa dijalankan Di seluruh wilayah Yang selama ini Memang Hak-hak atas tangannya Kebebasan berserikat Bagi organisasi tani Juga masih menjadi pekerjaan besar Tanpa solidaritas Tanpa persatuan Maka reforma agraria sejati Tidak akan dijalankan oleh Kawan-kawan Oleh kita semua Nah oleh karena itu Mari kita Peringati hari medi Sebagai hari kebangkitan Gerakan rakyat Konsolidasi Persatuan gerakan rakyat Buruh Tani Mahasiswa Perempuan Melayan Masyarakat adat Mari sama-sama turun di jalan Pada hari medi Ini adalah saat Kebangkitan gerakan rakyat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat Itu sebenarnya Kalau bicara buruh Ya bicara bangsa lah Sebetulnya Semua orang terjal Jadi kalau Mahasiswa Nggak mau ikut sama buruh Ya bodoh Ketemu mahasiswa Bodoh-bodoh Ini kamu bodoh Kamu Kamu itu besok Dititas kok Kamu kamu ikut Mede Ya Saya itu Pas jalan dulu Jadi Petani Ya petani Kerja juga Semua kerja Jadi medi Ini harus menjadi milik bangsa Bukan milik kaum buruh Yang berdefinisi Buruh ruang Itu loh Dan buruh itu juga Bukan hanya yang Blue collar Tapi Semua orang itu Yang di bawah direksi Dan komisaris Namanya buruh Ini orang-orang Indonesia Ini suka Mentang-mentang Gajinya gede sedikit Terbalik menghina Atau menganggap Enteng Mengerakan buruh Tolol juga Pas menengah Perjuasi Tolol Jadi gaji 100 juta 50 juta 70 juta Udah ngerasa Jadi hebat Tapi udah keluar Lari kelas 10 Tidak Mereka itu Gajinya besar Begitu ada undang-undang Di bus law Bedanya bisa Satu miliar juga Pas pesanan Dilebak Itu banyak Kejadian di Di kami banyak lah Di SPSI ya Di SPSI yang Perusahaan-perusahaan SPSI itu Ketika dia Pension Lomong Bedanya 500 juta 700 juta Karena Undang-undang yang lama Tidak dipotong sampai Sebesar itu Dengan undang-undang yang baru Di bus law Tidak dipotong Jadi Orang-orang seperti itu Harus sama-sama Mengendos Atau mendorong Atau ikut Serta Dari Membedakan Satu Mei Kira-kira gitu Tuhan Ilham Jadi Semua harus ikut Kalau tidak ikut Ya Memang Sudah Sudah Tidak diri Sahabana Orang-orang itu Ditindas terus Jadi kalau Mahasiswa tidak turun Satu Mei Memang mahasiswa Layak ditindas Kalau buruh Tidak turun Satu Mei Artinya buruh Layak ditindas ABK Tidak turun Satu Mei Layak ditindas Ya Jadi Yang membuat kita Tidak ditindas Itu karena kita melawan Bukan membiarkan Karena itu Saya mencarangkan Ini Kita semua We start Revolution Dengan satu Mei Ya Perubahan-perubahan Apapun Kita start disitu Jadinya kapan Kita gak tahu Tapi Ide revolusi Ide perubahan Yang real Nyata Itu harus kita Mulai kembar-kembarkan Di berbagai bidang Tuhan Ilham Yang amat berhormat Jadi saya rasa itu Semoga Partai buruh juga Partai yang Revolusioner Ya kan Partai yang Jangan terlalu banyak Ngobrol sama Kaum buruh juas Ya Rezim Jokowi Ini semakin Semakin menderita Apalagi Kaum buruh Ya kan Dengan lahirnya Undang-Undang Omni Muslaw Ya kan Itu makin Menegaskan Bahwa Rezim Jokowi Adalah Rezim pro Kepada Kapitalis Tidak pernah Pro Kepada rakyat Hanya slogan Slogan Saja Wong Cilik Kalau Wong Cilik Tapi sebenarnya Mereka adalah Wong Lijing Kemudian Daripada itu Dalam Satu Dekade Jokowi Demokrasi kita Hancur lemur Berantakan Sampai kepada Titik Nadirka Bukti kemarin Sidang di Mahkamah Konstitusi Betapa tolnya Hakim-hakim yang ada Di situ Ya kan Menegaskan Tidak ada Nepotisme Dalam Pelenggaran Pemilu Pilpres 2024 Ya Kemarin Masa Selembel hakim Agung seperti itu Tidak bisa membedakan Mana itu Nepotisme Hubungan Sedara Semendak Itu sudah jelas Usman itu Bapaknya Gibran Jokowi itu Bapaknya Gibran Jokowi punya Anak-anak Bapaknya Gibran Sudah selesai titik Di situ Ini kok jadi Hakim tolol banget Ya kan Mahkamah Konstitusi Ingat Mahkamah Konstitusi Adalah Benteng terakhir Konstitusi Ketika rakyat ingin Mencari keadilan Di pangadilan Tapi ternyata Yang dipertontonkan Hanya negelan Hanya konspirasi Konspirasi Elik politik Yang ingin Agar kapitalisme Ini berjaya Di negeri Rakyat habis diperas Rakyat sudah dirampok Tanah-tanah rakyat dirampok H-H-Rakyat dirampas Sudah dikasih SK Pengangkatan Sebagai ASN Malah dicabut lagi Berensek Memang indresif Ya kan Belum lagi Mahasiswa Yang harusnya Pemerintah itu Menyiapkan pendidikan gratis Sekarang Kampus-kampus Semua berbayar mahal Mau jadi dokter Gigi mahal Tapi saya tidak percaya Kualitas dokter sekarang Karena masuk Makultas kondokteran Bukan pakai otak Tapi pakai uang Kalau dokter-dokter Rakyat Saya masih percaya Karena itu masih Di uji Kemampuan Direktual mereka Untuk masuk Makultas kondokteran Hari ini sudah tidak bisa Semua sudah dibeli Jadi rakyat Miskin kota Buruh Petani Nelayan Ojo Semua ditindas Jadi Bagi kaum-kaum Tertindas ini Tidak ada lagi Kehancuran kita ini Sudah sampai ke titinan Jadi cuma satu caranya Itu harus bangkit Melawan Jangan diamkan Penindasan ini Karena kalau kalian Menikmati penindasan Ada cucu kalian Nanti akan merasakan Akibatnya Mereka adalah Melahirkan Generasi-generasi Perbudakan Model kaya baru Apa kata dunia Indonesia ini Deneng moyangnya Adalah pejuang Mereka lahir daripada Empirio Empirio pejuang Bukan penindasan sejati Apalagi Hanya penikmat Menikmati penindasan Yang sudah terjadi Hari ini Jadi Dalam rangka itu Maka momentum Hari buruh internasional ini Bukan saja dirayakan oleh Kau buruh Tapi kami mengajar Seluruh lamisan masyarakat Siapapun itu Karena 90% Di republik ini Adalah kelompok pekerjaan Kelompok pekerjaan Sudah tertindas Apa dia? Petani, nelayan Ojol Supi, rangkot Ya kan? Tuna Wisma Dan sebagainya Ya kan? Turun ke jalan Karena dalam 10 dekade Joko ini sudah gagal Mesejahteraan rakyat Yang masih banyak korupsi Hanya dirayakan Jokowi ini Untuk memperatas konsumsi Pejabat dinaikkan gajinya Dan pajak-pajak rakyat dinaikin Ini goblok ini Memang rezim Ya kan? Maka harus segera ditumbuhkan Ini rezim Jokowi Tidak bisa lagi terlalu berlama-lama Berkuasa di negeri Karena rakyat semakin rejim Sudah semakin tertindas Sekali lagi 10 tahun Jokowi Tidak ada perbaikan bagi negeri ini Yang jelas Kelompok masyarakat Rakyat yang tertindas Sekarang elit politik Simum dengan bagi-bagi Kekuasaan saya Ya kan? Demokrasi sudah dirusak Elit politik cipika-cipiki Kita yang kebagian Ininya Kita kebagian Getahnya Jadi maka dari itu Dalam kesempatan ini Saya ingatkan sekali lagi Pada seluruh Woi sadarlah kalian Ada yang mahasiswa Kalau bapak kerja Tani Dan semua di kita ini Sudah ditindas Diam tertindas Atau bangkit melawan Jangan kapok-kapok Turun aksi Ingat nyanyikan Laku yang kalian nyanyikan Sejuga kali Turun aksi Itulah langkah pasti Karena ketiga politik Sudah hancur Unikatip sudah hancur Legislatif sudah hancur Semuanya sudah hancur Hanya satu langkah pasti Bagi lain bisa Turun ke jalan Laku-laku naksi demonstrasi Cabut undang-undang Opli Muslawatu Kita cabut terus Jokowi Demikian Terima kasih Selamat walaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Selamat berjalan Untuk kita semua Saya perkenalkan Saya lalu di abil aman Dari gabungan Setidakur Indonesia Bermasbi Karena akan terkenal Jadi harus memperkenalkan Dulu Pertama Kauan sekalian Seluruh Kauanur Indonesia Data Indonesia Serta seluruh Aliansi Front Dan sebagainya Bahwa Perlu kami Sampaikan GSBI Yang tergabung Dalam aliansi Akses Sudaburu Kami Beberapa hari yang lalu Sebenarnya telah melakukan Ada konsolidasi bersama Antara aliansi Akses Sudaburu Dengan Kawan-kawan Dari gebrak Gerakan bulu bersama rakyat Bahwa kita sudah berkomitmen Dalam menentu Peringatan Hari Bulu Internasional Tahun ini Yang akan kita Peringat Di beberapa hari lagi Itu adalah Untuk Menyelenggarakan Aksi bersama Bahkan Kita juga Menyapakan Tema bersama Serta Menetapkan Aliansi bersama Untuk Peringatan Hari Bulu Itu yaitu Aliansi Gerakan Buru Indonesia Jadi apa yang disampaikan oleh Kauan buru Masalah Kauan buru Masalah Kauan tani Masalah perempuan Masalah Komisi Kota Masalah Memudah Dan Pelajar Serta Berbagai Sektor Masyarakat Lain Termasuk Soal Demokrasi Soal Bagaimana Asing Dan Asing Dipasilitasi Dan sebagainya Dan sebagainya Itu Terusakan Demokrasi Negotisme Sesungguhnya Itu adalah Kan karena Ataupun Dijalankan Oleh Regime Yang berpuasa Saat ini Itu di bawah Kepimpinan Presiden Joto Bidodo Maka Sasaran kita Kritikan kita Tuntutan kita Itu adalah Disampaikan Kepada Presiden Seperti itu Nah yang lain Saya kira adalah Tadi juga Bapak-Bapak sudah Menyampaikan Ini adalah Harusnya adalah Momentum Penting Bagi gerakan Rakyat Setelah Pemilu Saya kira gerakan Kita ini Tidak ada lagi Urusannya dengan Cupras Capes Tidak ada lagi Urusannya dengan Pemula dan Pemilu Tapi ini adalah Murni gerakan Rakyat yang harus Menyelamakan Bangsa ini Dari berbagai Macam Keterperlukan Kawan-kawan Bapak-Ibu Sekalian Saudara-saudara Kita semua Yang terutama Adalah yang Menonton live Seluruh Ini perlu diketahui Bahwa Sumber-segal sumber Yang dilakukan Oleh regime Jokowi itu Tentu tidak bisa Dibiarkan Kawan-kawan Juga tahu Pasca pemilu Sudah jelas Rezimnya ini Akan melanjutkan Bahkan Situasinya Akan jauh Lebih buruk Kawan-kawan Sekalian Kenapa Kita tahu Sekarang Peta gerakan Situasi Internasional Itu bukan Baik-baik Saja Terjadi Berbagai Perang Terjadi Ketegangan Di berbagai Regional Kita tahu Ada perang Antara Rusia Dengan Ukraina Yang tidak Belum Selesai Ada perang Israel Dengan Palestina Walaupun Itu tidak bisa Disebut perang Itu adalah Genosif Pemberantasan Suku bangsa Dan sekarang Terjadi lagi Iran Dengan Israel Bahkan Di beberapa Mila Termasuk Ketegangan Di Taiwan Di Laut Jalan Selatan Dan sebagainya Bahkan Tadi Pak Jumur Menjelaskan Bagaimana Kongres Amerika Sudah Menotapkan Bagaimana Mengalirkan Dana Untuk Membantu Israel Untuk Membantu Ukraina Untuk Membantu Taiwan Jadi Ketegangan Atau Blok Imperialis Yang dipimpin oleh China Dengan Rusia Dengan Sepertunya Serta Blok Imperialis Yang dipimpin Amerika Serikat Dan NATO Ini juga Betul-betul Sedang Terjadi Ketegangan Artinya Situasi Kemungkinan Perang Dunia Tiga Sangat Terbuka Di antara Persaingan Tentang Imperialis Tampaknya Terus Akan Dirasakan Untuk Itulah Tidak Akan Mungkin Sekarang Imperialis Itu Akan Membelontorkan Membantu Investasi Di Negara-Negara Yang menjadi Kakitan Dan Mereka Mereka Persiapan Untuk Perang Untuk Memangkan Mereka Persaingan Di antara Mereka Maka Situasi Sekarang Misalkan Dengan Rezim Yang Baru Akan Berkuasa Itu Sudah Dapat Dipastikan Akan Mengalir Masalah Secara Kebuangan Sementara Hutangnya Sudah Sebegitu Besar Maka Tidak Lain Menurut Saya Jalan Yang Dijalakan Oleh Rezim Selanjut Itu Pasti Akan Melakukan Pemerasan Terhadap Rakyat Akan Melakukan Pengaminalihan Perapokan Terhadap Dana-dana Segar Yang Dimiliki Oleh Rakyat Termas Salah Satunya Pajam Dan Sebagainya Nah Itu Situasi Yang Kita Hadapi Maka Untuk Mementum Ini Mementum Kita Gerakan Rakyat Saya Mementum Rakyat Bagaimana Untuk Penyelaman Bangsa Untuk Penyelaman Bangsa Penting Mementum Ini Adalah Bagian Kita Untuk Memperkuat Persakuan Dan Solidaritas Diantara Rakyat Untuk Kita Secara Tegas Melakukan Perlawanan Terhadap Rezim Joko Idodo Untuk Kita Blediti Seterang Terang Terang Bahkan Jika Punya Kemampuan Tentu Adalah Harus Diakhiri Rezim Yang Akan Betul-betul Telah Menyeserahkan Rakyat Anti Demoperasi Yang Sebagaimana Situasinya Dipaparkan Oleh Kawan-kawan Sekalian Dan Bagi Kauan Buruh Kemenangan Pencabutan Om Idodo Harus Kita Menangkat Di Dalam BD Ini Karena Tidak Mungkin Bersandar Kepada Rezim Yang Berpuasa Atau Yang Rezim Yang Berpuasa Sekarang Ataupun Kepada Berikutnya Yang Jelas Jelas Akan Melanjutkan Maka Ketika Kawan-kawan Buruh Ingin Mencabut Om Idodo Tidak Dari Lain Adalah Dengan Turun Kejalan Untuk Memastikan Memaksa Presiden Republik Indonesia Mencabut Om Idodo Begitupun Dengan Tuntutan Tuntutan Yang Rakyat Waktunya Satu Mei Adalah Untuk Kita Bersatu Untuk Kita Menyorak Seluruh Tuntutan Tuntutan Rakyat Yang Sekali Lagi Saya Mengajak Kepada Seluruh Organisasi Rakyat Buruh Dan Sebaginya Untuk Kita Bersama Sama Asi Bersama Terutama Yang Ada Di Jabodetabek Untuk Bersama Sama Menyelenggeran Asi Di Jakarta Dan Mengajak Seluruh Elemen Organisasi Rakyat Juga Menyelenggerakan Peringatan Hari Buruh Dengan Menyampaikan Berbagai Tuntutan Sebagai Masalah Masalah Yang Termasuk Terima Terima SDI Kalau Tersepakat Dan Juga Kalau Kepada Komputer Politik Kita Akan Terut Kejalanan Di 1 May Telah Banyak Sampaikan Problem Berbangsa Kita Mulai Dari Perusahaan Demokrasi Anjaman Peranak Krisis Energi Dan Pada Akhirnya Kemudian Situasi Sampai Kepada Kita Hari Ini Tidak Lebih Jauh Lebih Baik Dari Regime Sebelumnya Nah Tentunya Di Dalam 1 May Nanti Komputer Politik Akan Bersamai Dengan Kawan-kawan Dan Kita Kepada Demokrasi Dan Menangkan Agenda Atas Pekerjaan Nah Terakhir Sekaligus Juga Menajak Kawan-kawan Semuanya Untuk Mempersiapkan Diri Melipat Gendakan Kuatan Kita Pemperhebat Konsolidasi Sehingga Kita Bisa Menekal Dan Atau Kemudian Bisa Menitir Regime Pada Akhirnya Semuatu Kita Bisa Diwujudkan Nah Tema Untuk Komputer Politik Hal ini Adalah Demokrasi Dan Menangkan Perjuangan Kelas Pekerjaan Mungkin Itu Yang Bisa Disampaikan Sekaligus Juga Menyerukan Kembali Bahwa Pentingnya Turun Kejalan 1 May 1 May Bukan Hanya Dirayakan Tapi Adalah Menang Momentum Perjuangan Pemenangan Kejalan Kerajaan Jadi Itu Saya Sampaikan Selamat Sore Salah Sehat Untuk Kita Semuanya Bersiap-siap Bersama-sama Membendung Kejahatan Terhadap Rakyat Melalui Lahirnya Peraturan Perundang-undangan Yang Semakin Membuat Rakyat Sekarang Karena Itu Saya Bersama Dengan Teman Semua Bahwa Pada 1 May 2024 Kita Mulai Gelorakan Memangnya Panjang Kita Mulai Jentangkan Sebagai Suatu Dimulainya Revolusi Terhadap Berbagai Peraturan Yang Membuat Rakyat Sekarang Dan Dengan Gelora Revolusi Yang Terus Terus Berbagai Kesempatan Maka Proba Itu Bisa Kita Rasakan Bersama Dan Insyaallah Faya Selamat Sampai Jumpa Di 1 May 2024 Di Jakarta Penuhi Jakarta Dan Suarakan Kemarahan Kita Suarakan Kemarahan Rakyat Walaupun Tanpa Harus Dengan Tindakan Bersenjata Atau Anakis Tapi Jumlah Akan Menentukan Kualitas Perubahannya Akan Sudah Terima kasih Selamat Berjuang Assalamualaikum Wabarakatuh Berdekat Berdekat Berjuang Bersama Rakyat Baik Kawan-kawan Tadi Putaran Para Pimpinan Sudah Disampaikan Gira Kami Saya Herman Abdurrahman Sebagai Ketua Umum Kesatuan Perjuangan Rakyat Sebagai PRON Politik Yang hari ini Bagian Dari Gerakan Guru Bersama Rakyat Kami Naungan Dari Beberapa Sektor Gerakan Rakyat Ada Kawan-kawan Guru Gerakan Mahasiswa Gerakan Sektor Lain Termasuk Serikat Rakyat Secara Internal Kami Sepakat Akan Turun Di 15 Provinsi Dimana Kesatuan Perjuangan Rakyat Berada Dan Saya Juga Mewakili Sebagai Bagian Dari Pimpinan Kolektif Geberang Juga Ingin Ikut Mengajak Dan Menyerukan Kepada Seluruh Gerakan Rakyat Menggunakan Momentum Mei Berlawan Ada Momentum Hari Buruh Sedunia Ada Momentum Hari Pendidikan Nasional Dan Kemudian Nanti Ada Momentum Peringatan Reformasi Saya Kira Momentum Momentum Ini Sangat Penting Dan Sangat Besar Bagi Sejarah Gerakan Rakyat Khususnya Adalah Hari Buruh Dunia Sebagai Tonggak Perjuangan Yang Heroisme Bagi Kelas Pekerja Di Seluruh Dunia Karena Mayday Adalah Titik Awal Dari Perjuangan Kelas Pekerja Melawan Satu Sistem Ekonomi Politik Yang Menindas Dan Menghisap Manusia Atas Manusia Lain Kita Tahu Tadi Sudah Disampaikan Oleh Kawan-kawan Secara Biopolitik Bahwa Sistem Ekonomi Politik Kapitalisme Sebenarnya Sudah Cukup Jauh Menampakkan Kegagalannya Tidak Pernah Terbukti Mampu Mesejahterakan Masyarakat Di Seluruh Dunia Sehingga Krisis Demi Krisis Terus Menjadi Kudis Yang Tidak Pernah Bisa Disembuhkan Dari Sistem Ekonomi Politik Ini Sehingga Nampak Jelas Bahkan Pemperangan Demi Pemperangan Yang Ada Di Dunia Di Belakang Kejadian Itu Tidak Ada Lain Adalah Intervensi Dari Kapitalis Internasional Hanya Untuk Memulihkan Kepentingan Ekonominya Dan Mengeruk Keuntungan Sebesar-besarnya Tentu Kesatuan Perjuangan Rakyat Sepakat Bahwa Yang akan Mengalami Penderitaan Yang sangat-sangat Berat Selain Kelas Pekerja Adalah Kelas Buruh Selain Kelas Buruh Juga Seluruh Gerakan Rakyat Yang hari ini Terus Terminoritaskan Di Gerakan Yang ada Di Seluruh Dunia Untuk Itu Selain Menyampaikan Situasi Nasional Kami juga Mengajak Kepada Seluruh Gerakan Rakyat Indonesia Khususnya Gerakan Buruh Gerakan Tani Gerakan Mahasiswa Juga Untuk Menyerukan Segera Hentikan Pemperangan Di Seluruh Dunia Karena Hanya Menguntungkan Kapitalis Internasional Khususnya Amerika Yang hari ini Mendominasi Penjualan Gas BBM Di Eropa Dan Di Seluruh Wilayah Kemudian Menyinggung Situasi Geopolitik Nasional Tadi Banyak Disampaikan Bahwa Pasca Reformasi Sesungguhnya Peta Politik Indonesia Tidak Pernah Berubah Sampai Hari ini Masih Ada Di Kekuasaan Politik Orba Bukti Bukti Nyatanya Adalah Ciri Khas Dari Kekuasaan Politik Orba Adalah KKN Hari ini KKN Gaya Baru Sedang Dipertunjukkan Oleh Jokowi Bahkan Dari Pimpinan Pasca Reformasi SBE Megawati Sampai Pada Jokowi Semuanya Adalah Mata Rantai Yang Tidak Terputus Sebagai Tangan Kanannya Kapitalis Internasional Kawan-kawan Untuk Itu Tidak Ada Alasan Gerakan Rakyat Tidak Menggunakan Momentum Mayday Dan Momentum Momentum Besar Di Bulan Mei Untuk Sama-sama Bangkit Untuk Sama-sama Merapatkan Barisan Bahkan Menyusun Rencana Pendek Menengah Dan Jangan Panjang Karena Mereka Sudah Menyusun Rencana Sampai 2045 Atau Indonesia Emas Bagi Mereka Tapi Bagi Kita Adalah Neraka Kawan-kawan Untuk Itu Kesatuan Perjuangan Rakyat Dalam Momentum Hari Buruh Sedunia Mengajak Kepada Kawan-kawan Menggunakan Momentum Ini Sebagai Titik Awal Untuk Kita Menyusun Kembali Persatuan Reformasi Telah Gagal Demokrasi Telah Dirampas Habis-habisan Bahkan Yang harus Diwaspadai Dari Pemimpin Yang kemarin Katanya Menggunakan Narasi-narasi Nasionalisme Semu Harus Segera Kita Lawan Yang Harus Waspadai Isu-isu Nasionalisme Akan Ditunggangi Oleh Mereka Digunakan Untuk Kembali Menipu Rakyat Untuk Itu Kita Harus Hadir Di Seluruh Isu Rakyat Demokrasi Harus Segera Diselamatkan Dan Rakyat Harus Segera Membangun Partainya Sendiri Bukan Partai-partaian Tapi Satu Kekuatan Politik Yang Kita Gunakan Untuk Memperkuat Perjuangan Normatif Rakyat Untuk Sebagai Wadah Persatuan Rakyat Tidak Boleh Lagi Rakyat Terus Seporalisasi Gara-gara Pemilu Dan Pilkada Kadang-kadang Kita Selalu Teripu Oleh Suasana Itu Untuk Itu Terima Kasih Kepada Kawan-kawan Sekalian Dalam Kesempatan Ini Dan Ini Peringatan Keras Kepada Rejim Siapapun Yang Terpilih Di Pemilu 2024 Dan Kepada Rejim Yang Sisa-sisa Kekuasaannya Kalau Tidak Segera Kembali Kepada Tangan Rakyat Dan Kedua At Rakyat Maka Rakyat Sebagai Pemilik Kedaulatan Berhak Mengambil Alih Sebagai Warisan Tunggal Kekuasaannya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Sore Hidup Rakyat Hidup Pemuda Mahasiswa Hidup Kaum Buruh Seluruh Dunia Kawan-kawan Anak-anak Muda Pelajar Mahasiswa Laki-laki Maupun Perempuan Anak-anak Muda Penjaga Kedai Kopi Anak-anak Muda Pekerja Industri Kreatif Anak-anak Muda Pekerja Media Anak-anak Muda Mahasiswa Yang hari ini Sedang Magang Tanggal 1 Mei Dan 2 Mei Bukan Hanya Sebatas Hari Peringatan Hari Buru Internasional Dan Hari Pendidikan Nasional Tapi Juga Merupakan Hari Yang Akan Kita Jadikan Hari Pengingat Situasi-situasi Yang Akan Kita Hadapi Kedepan Krisis Ekonomi Politik Yang Tidak Ada Akhirnya Perang Berkecambuk Dan Konflik Bersenjata Yang Terjadi Di Berbagai Tempat Yang Juga Tidak 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 Kualitas Lingkungan Hidup Tempat Kita Tinggal Yang Semakin Terdegradasi Dan Mengancam Keselamatan Hidup Umat Manusia Tidak Ada Sama Sekali Yang Menguntungkan Bagi Kaum Buruh Bagi Rakyat Pekerja Bagi Anak Muda Bagi Perempuan Bagi Pelajar Dan Mahasiswa Situasi-situasi Tadi Yang Paling Dirugikan Adalah Kita Semuanya Situasi-situasi Perang Berkencamuk Dimana-mana Tidak Ada Sama Sekali Yang Menguntungkan Bagi Kelas Pekerja Bagi Kaum Buruh Bagi Rakyat Tertindas Di Dunia 1 Mei Dan 2 Mei Hari Buruh Internasional Dan Hari Pendidikan Nasional Bukan Hanya Sebatas Hari Untuk Kita Mengingat Historik Sejarah Bagaimana Perjuangan Heroisme Kaum Buruh Dan Pemuda Mahasiswa Dalam Memastikan Pendidikan Nasional Dan Hari Buruh Internasional Dan Perbaikan Nasibnya Tapi Menjadi Hari 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 Peringatan Bahwa Kita Menghadapi Situasi Yang Lebih Buruk Dari Situasi Hari Ini Teman-teman Pelajar Mahasiswa Anak-anak Muda Perempuan Dan Laki-laki Baik Yang Masih Bersekolah Maupun Yang Sedang Menjalankan Peridikannya Di Universitas Atau Sambil Melaksanakan Pekerjaan-pekerjaan Sampingan Demi Dipastikan Yang Terpenuhi Kebutuhan Selama Belajar Dan Kebutuhan Hidup Sehari-hari Kita Akan Semakin Dihadapi Dengan Situasi-situasi Yang Akan Sangat Sulit Dan Sangat Rumit Tadi 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 Digambarkan Perang Berkecamuk Yang Tidak Hentinya Hari Ini Akan Mengganggu Eskalasi Dan Fluktuasi Situasi Ekonomi Politik Secara Luas Ada Upaya-upaya Pemerintah Yang Anti Terhadap Kepentingan Rakyat Untuk Memperketan Anggaran Kebijakan Bagi Kebutuhan Publik Bagi Kebutuhan Rakyat Secara Luas Teman-teman Akan Semakin Merasakan Di Kedepan Harinya Di Kemudian Harinya Biaya Untuk Bisa Mengakses Pendidikan Tinggi Akan Semakin Mahal Dan Itu Sudah Dipersiapkan Aturan Perundang Undangannya Biaya Untuk Bisa Mengakses Transportasi Publik Yang Layak Akan Semakin Mahal Biaya Untuk Bisa Mengakses Fasilitas Kesehatan Makin Semakin Tinggi Situasi Situasi Tadi Merupakan Situasi Situasi Yang Merespon Atau Dikondisikan Oleh Situasi Situasi Krisis Secara Umum Secara Luas Yang Hari Terjadi Pengetatan Pengetatan Subsidi Kebijakan Dan Subsidi Publik Akan Dilakukan Oleh Rezim Yang Katanya Akan Berpihak Pada Rakyat Yang Katanya Akan Berjuang Demi Kepentingan Nasionalnya Tadi Sudah Disampaikan Apakah Kepentingan Nasional Yang Dimaksud Oleh Rezim Yang Berkuasa Hari Ini Maupun Rezim Yang Berkuasa Di Kedepan Hari Apakah Kepentingan Nasional Yang Mereka Maksud Adalah Kepentingan Untuk Kaum Buruh Apakah Kepentingan Nasional Yang Mereka Maksud Adalah Untuk Kepentingan Anak Anak Kaum Tani Anak Anak Buruh Anak Rakyat Miskin Kota Yang Sampai Hari Ini Tidak Bisa Mengakses Pendidikan Yang Layak Apakah Kepentingan Nasional Yang Tadi Disebutkan Oleh Rezim Yang Berkuasa Hari Ini Adalah Kepentingan Nasional Adalah Kepentingan Anak Anak Muda 600 Anak Anak Muda Yang Putus Kuliah Yang Berhenti Kuliah Karena Sudah Tidak Sanggup Lagi Membiayai Kuliah Kita Mesti Dan Kita Layak Untuk Bisa Mempertanyakan Apa Kepentingan Nasional Mereka Kepentingan Nasional Mereka Sudah Pasti Bukan Kepentingan Bagi Kehidupan Kita Bagi Masa Depan Kita Maka Sekali Lagi Sekolah Mahasiswa Progresif Bagi Organisasi Pemuda Mahasiswa Yang Tergabung Dalam Gerakan Buru Bersama Rakyat Menyurukan Kepada Seluruh Anak Anak Muda Pelajar Mahasiswa Laki Laki Perempuan Di Berbagai Kota Untuk Turun Kejalan Tanggal 1 Dan Tanggal 2 Mei Dimana Hari Buru Internasional Dan Hari Pendidikan Nasional Tercatat Di Banyak Menggoreskan Tinta Emas Perbaikan Perbaikan Kualitas Hidup Perubahan Perubahan Kualitas Hidup Yang Kita Rasakan Hari Ini Kekuatan Kelas Pekerja Kekuatan Kelas Buru Kekuatan Kaum Buru Dengan Semangat Dan Militansinya Itulah Yang Membangun Situasi Situasi Yang Kita Hadapi Hari Ini Sekarang Kemajuan Kemajuan Peradaban Yang Kita Nikmati Hari Ini Kemajuan Kemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Hari Ini Adalah Hasil Karya Dari Berjuta Juta Kaum Buru Berjuta Juta Kelas Buru Sedunia Tapi Dirampas Oleh Kaum Pemodal Tapi Dirampas Nilainya Dimanfaatkan Secara Pihak Kepentingan Kaum Buru Menumbalkan Kepentingan Kaum Rakyat Pertindas Yang Lainnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kalau Tadi Katanya Nenek Moyang Kita Adalah Pelaut Tapi Sekarang Laut Kita Dilampas Oleh Korporasi Nelain-Nelain Kita Tidak Lagi Memiliki Laut Mereka Dipaksa Untuk Memberikan Mengalokasikan Laut Untuk Korporasi Korporasi Untuk Industri Yang Kemudian Membuat Nelain-Nelain Ini Tidak Lagi Mampu Memakan Mengkonsumsi Dan Di Industri Perikanan Anda Dipaksa Buat Bekerja Selama 18 Jam Dalam Sehari Anda Dipaksa Untuk Memotong-motong Ikan Tuna Itu Untuk Memotong Ikan-Ikan Tongkol Itu Anda Dipaksa Untuk Mengangkut Cumi-cumi Dari kapal Dan Membawanya Kembali Ke pelabuhan Apakah Anda Tahu Kemana Cumi-cumi Itu Dijual Apakah Anda Tahu Kemana Ikan-Ikan Tersebut Dikonsumsi Apakah Anda Mengetahui Berapa Berapa Banyak Profit Berapa Banyak Keuntungan Yang Diterima Oleh Pemilik Modal Yang Diterima Oleh Bos-Bos Anda Ketika Anda Memotong Ikan-Ikan Tersebut Anda Tidak Bisa Menikmati Hasil Yang Telah Kalian Produksi Ini Bukan Salah Kalian Ini Bukan Salah Pekerja Tapi Ini Adalah Sistem Kapitalisme Yang Mendorong Korporasi Untuk Memanfaatkan Pekerja Menjual Ceripayah Demi Keuntungan Segelintir Orang Sekarang Apakah Kita Mau Melanjutkan Sistem Tersebut Jangan Mau Menggantungkan Nasib Kita Pada Pemilik Modal Sejarah Gerakan Buruh Menunjukkan Bahwa Buruh Dapat Berubah Dunia Pekerja Perikanan Dapat Berubah Dunia Maka Dari Itu Saya Mengajak Seluruh Pekerja Perikanan Di Indonesia Mulai Dari Mereka Yang berada Di Laut Aceh Hingga Di Laut Arafura Di Merauke Hingga Pekerja Pekerja Perikanan Yang saat Ini Tengah Memotong Ikan Di pabrik Pemolahan Ikan Untuk Turun Kejalan Pada 1 Mei 2024 Dalam Rekat Aksi May Day Teman Teman Buruh Teman Teman Pekerja Di Daratan Telah Menunggu Partisipasi Dari Pekerja Pekerja Perikanan Untuk Turun Menyuarakan Keresahan Untuk turun Menyurukan Kekesalan Teman-teman Terhadap Para pemilik modal Hanya Apabila Kita Bersatu Maka Pemilik Modal Dapat Dikalahkan Hanya Apabila Kita Bersatu Maka Isi Perut Kita Bisa Terpenuhi Sekali lagi Jangan Sekali-kali Kita Mengharapkan Nasib Kita Pada Pemilik Modal Nasib Buruh Nasib Pekerja Perikanan Ada Di Tangan Buruh Itu Maka Dari Itu Berserikat Berorganisasi Dan Turun Di Media Nanti Terima Terima Surabaya Perwakilan Juga Dari Tim Advokasi Guru Pendulian Negeri Yang Saat Ini Sedang Mendampingi Kasus Budui Yang Dikriminalisasi Hanya Karena Menuntut H-H Ketanah Kerjaan Kasus Budui Sendiri Itu Adalah Seorang Pekerja Yang Dimana Dia Bekerja Itu Tidak Mendapatkan Upah Yang Layak Dan Kemudian Tidak Mendapatkan Jaminan Kesehatan Sebagaimana Perundang-Undangannya Berlaku Untuk Itulah Budui Melakukan Pelaporan-pelaporan Kepada Pengawas Kerjaan Naasnya Adalah Budui Pelaporannya Itu Tidak Diteruskan Di SP3 Dihentikan Dan Kemudian Perusahaan Tempat dia Bekerja Melakukan Pelaporan Balik Atas Tuduhan Surat Palsu Menjelang Mei Bahwa Di Surabaya Masih Ada Kriminalisasi Terhadap Buru Perempuan Yang Memperjuangkan Hak Kena kerjaan Untuk Itu Di saat Aksi Mayday Itu Kita Menuntut Harus Ada Perlindungan Bagi Buru Terutama Buru Perempuan Yang Menuntut Hak Kena kerjaan Selain Itu Kami Juga Menuntut Kepada Kawan-kawan Untuk Bersolidaritas Dan Mendukung Budui Agar Bisa Dibebaskan Dari Semua Tuntutan Hukum Dan Juga Stop Kriminalisasi Terhadap Buru Terima kasih Itu Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Sudah 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 Diacak Oleh Segelombor Orang Terbukti Apalagi Kehidupan Berbangsa Bertanah Air Hari ini Hanya Dibiliki Oleh Segelit Orang Dan Belum Lagi Masih Sekali Korupsi Korupsi Merajalela Dana Kemarin Terai 271 Triliun Dana Ini Itu Baru Satu Item Tambah Timah Doan Coba Kalau 271 Triliun Dibagikan Kepada 285 Juta Raya Indonesia Maka Rata-rata Misalnya Kebagian 9 Juta Satu Orang Tidak Ada Lagi Kita Dengar Gunung Haran Tidak Dapat THR Tidak Lagi Kita Dengar Buru Buru Demo Karena Tidak Kebagian THR Tidak Kita Lihat Lagi Orang Orang Tunda Wisma Tidur Di Tidak Kebagian THR Tidak Lagi 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 Miskin Minimal 2-3 Bulan Kedepan Karena Dikasih 9 Juta Dari Negara Tapi Akibat Kelabatan Kelokan Regime Santolo Ini Semua Itu Harusnya Kekayaan Kita Dikuasi Oleh Negara Untuk Raya Mungkin Itu Saja Ada Sekali Lagi Jangan Lupa Satu Mei Untuk Daerah DKI Jakarta Jawa Bantan Seluruh Raya Tertindas Bagi Melawan Serbu Jakarta Cabut Udah Om Dibus Kalau Tidak Mau Kita Cabut Jokowi Hidup Buruh Yang Melawan Hidup Raya Indonesia Berdeka